Intro Salam sahabat gemada, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Arnold Tindas. Hari ini adalah pembacaan terakhir kita terhadap dua raja-raja, yaitu pasal 24 dan 25. Kedua pasal ini dapat dimengerti sebagai ringkasan dari keseluruhan kitab dua raja-raja. Ketika kita berani mengatakan, aku hanya mengikuti, harusnya kita memiliki rasa takut di dalamnya. Namun berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Yoyakim. Yoyakim tunduk kepada Mesir yang telah membunuh ayahnya Yosia. Di sisi lain juga, Yoyakim tunduk juga kepada Babel akibat invasi Babel. Sehingga Yoyakim mengalami penderitaan dan akhirnya kebingungan di antara Babel dan Mesir. Tatkala ia lelah dan merasa ditindas dengan Babel, dia malah meminta pertolongan kepada Mesir. Masalahnya bukan tidak bisa beradaptasi dengan tatanan internasional yang pergerakannya masif. Melainkan Yoyakim tidak memberikan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Merujuk dalam kitab Yermiah disebut bahwa Yoyakim sengaja menutup telinganya kepada Tuhan yang menyuruh menyerah terhadap Babel. Namun Yoyakim merasa kecewa kepada Tuhan, ditambah lagi niat buruk dan sakit hati serta keras kepala. Inilah yang membuatnya seperti pupus harapan. Secara sadar, Yoyakim yakin bahwa dirinya mengetahui segalanya. Dan kendatipun dia tahu suatu hal itu dari Tuhan, Dia tetap keras kepala dan tidak melakukannya. Mungkin saja firman Tuhan tentang menunggu pembebasan kedua setelah menyerah ke Babel seperti lelucon baginya. Alias hal itu mustahil terjadi. Pada akhirnya karena prinsip aku hanya mengikuti, Maka Yoyakim mengikuti jejak ayahnya dan kemudian diangkat oleh Babel. Namun hal yang berkesan adalah dimana masih ada petunjuk yang diberikan Tuhan kepada Yoyakim. Yoyakim disebut dengan Yekonya dalam satu tawarik dan Konya dalam kitab Yernia. Arti semuanya itu adalah Allah mengokohkan. Yekonya dan Konya sering dipakai di tempat pembuangan. Yang berarti Allah akan mengokohkan yang bernuansa kalimat di masa depan. Melalui Yoyakim, Tuhan memberikan pesan pemulihan dan membuat bangsa itu merasakan kehadiran raja saat dalam pembuangan. Tuhan membuat bangsa Yehuda melihat raja sejati yang akan diangkat di masa depan dan yang melayani Allah sebagai raja yaitu melalui Yoyakim. Setelah Yoyakim ditawan oleh Babel, Sedeqiyah, Paman Yoyakim diangkat menjadi kepala pemerintahan di Yerusalem. Namun Sedeqiyah melarikan diri ke Mesir dengan harapan ada pertolongan. Tetapi Sedeqiyah malah tertangkap dan dicemoh hingga dampaknya Yerusalem dihancurkan. Tidak ada jaminan bahwa Mesir dapat mengalahkan Babel. Tidak ada kepastian bahwa Mesir lebih hebat dari Babel. Hal itu membuat mereka yang tersisa tenggelam dalam situasi yang selalu berubah. Dan mengalami kebingungan di antara ketidakjelasan tersebut. Namun sebenarnya firman Tuhan sudah jelas dan memiliki kepastian sejak awal. Yaitu supaya bangsa Yehuda tidak menunggu kedatangan Mesir, tidak berharap pada pertolongan Mesir. Dan Tuhan juga memerintahkan agar tidak bersaing dengan Babel. Tapi semuanya itu tidak diindahkan oleh mereka. Yehuda hanya diperintahkan Tuhan untuk menanti hari pemulihan dari Tuhan saja, bukan dari yang lain. Sahabat gebadah, sekuntum bunga bisa saja gugur. Namun untuk kembali meninggalkan benih, bunga itu harus bertanya kepada pemilik sejarah dan menantikannya. Sehingga munculnya benih itu bukan karena jerip payah bunga itu. Melainkan datang dari janji-janji sang pemiliknya. Demikian halnya dengan kita orang percaya. Di setiap kondisi yang mencekam kita, marilah kita tanya kepada Tuhan. Bersandar dan menantikan jawaban Tuhan. Sekarang marilah kita membaca secara saksama dua raja-raja pasal 24 dan 25. Dalam zamannya majulah berperang Nebuchadnezzar, Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya tiga tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh, hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa manasye setimpa dengan segala yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir mulai dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat. Yoyakim berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti El Natan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakim, Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang kedelapan dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan, dan barang-barang perbendaharaan istana Raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, dibait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Sepuluh ribu orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan, kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel. Juga ibunda Raja, istri-istri Raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu, dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, tujuh ribu orang banyaknya. Para tukang dan para pandai besi, seribu orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel, sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, Paman Yoyakin, menjadi Raja menggantikan dia, dan menukar namanya, menjadi Zedekiah. Zedekiah berumur 21 tahun, pada waktu ia menjadi Raja, dan 11 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah, terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekiah memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebuchadnezzar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya, dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekiah. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalelat kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam, melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja, sekalipun orang Kastim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Arabah Yordan. Tetapi tentara Kastim mengejar Raja dari belakang, dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap Raja, dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekiah di depan matanya, kemudian dibutakannya lah mata Zedekiah, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga, dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang ke-5 pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebu Zaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah Raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa kalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebu Zaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Wali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Delapan belas hasta tingginya tiang yang satu dan diatasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu tiga hasta dan jala-jala dan buah-buah delima ada diatas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zevanya, imam tingkat dua, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara dan lima orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara dan enam puluh orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebu Zaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla di tanah Hamad. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar Raja Babel diangkatnyalah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mispa, yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karyah, Seraya bin Tanhumet, orang Netofa itu, dan ya asanya anak seorang Ma'akha bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka katanya kepada mereka, Janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kastim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel. Maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan Raja dan sepuluh orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar serta panglima-panglima tentara lalu larilah mereka ke Mesir sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang. Dalam bulan yang kedua belas pada tanggal dua puluh tujuh bulan itu maka Ewil Merodah, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi Raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan Raja-Raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan Raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Terima kasih telah menonton!